Saya mendukung Pramono dan Rano itu karena saya muak dengan kekuasaan dan saya mendukung kekuatan oposisi. Inilah yang dinamakan dengan salah kaprah pencitraan politik. Masyarakat yang gak ngerti apa-apa, ini quotes on quotes dibohong-bohongi oleh para politikus. Dan media pendukung politikus ini tadi, ada banyak di sini yang bukan menyuarakan opini pribadi ya seperti saya. Ini sekali lagi jujur, saya tidak menerima uang speser pun dari manapun untuk menyuarakan apapun yang saya katakan. Dan kembali, di sini saya ingin menyuarakan adanya misleading atau kesalahan pikir, sesat pikir dari orang-orang yang berpikir bahwa Pramono dan Rano yang didukungan Isbaswedan dan Ahok, ini adalah lambang perlawanan terhadap kekuasaan. Mengapa begitu? Yuk kita akan langsung menggalih lebih dalam. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pilkada di DKI Jakarta dan ratusan kota di Indonesia ini semakin mendekati puncaknya. Di 27 November nanti, kalian semua harus dan akan menjatuhkan pilihan kalian kepada siapapun. Saya menghormati pilihan siapapun orangnya. Tapi yang saya di sini ingin katakan adalah sesat pikir dari orang-orang yang mengira mendukung sesuatu, padahal mereka mendukung sesuatu yang mungkin tidak mereka sukai. Yang ingin saya katakan di sini adalah dari setiap pemimpin, itu pasti ada kekuatan besar yang mendorong mereka. Tidak ada yang sepenuhnya atau 100% ini independen. Dan kali ini sesat pikir yang saya maksud, ini adalah bagaimana orang-orang melupakan dari mana para pemimpin terutama di Pilkada Jakarta ini berasal. Ramonu dan Rano ini didukung dan memang mereka adalah kader dari PDI Perjuangan. Dengar Ridwan Kamil dan Suswono, Pak RK ini masuk menjadi kader dari Golkar setelah selama beberapa periode menjadi pemimpin daerah dengan tanpa menggunakan pakaian atau saat itu kalau tidak salah pernah ya didukung satu partai. Tapi sebelumnya kita telah tahu bahwa Kang Emil ini berangkat sebagai calon independen sama seperti Mas Anies dan wakil-wakil yang lain mungkin sekarang ada. Pak Suswono sudah jelas, dia adalah kader elit dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah jika kita berbicara tentang PDIP dan berbicara tentang kekuasaan maka saya disini ingin mengingatkan pada kalian semua yang berkuasa kemarin itu bukanlah Jokowi. Dan kalaupun iya, Jokowi ini pasti tidak akan tidak lapor kepada Mak Banteng atau Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan lebih berkuasa mana Jokowi saat bahkan menjadi presiden pun dengan Ibu Megawati maka jawabannya tentu saja akan mudah. Tapi saya pengen tahu, menurut kalian siapa? Tulis di bawah sini. Maka sejatinya, orang yang akan mewakili kekuasaan yang sesungguhnya itu bukanlah RK dan Suswono, pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan ini tapi Pramono dan Rano. Dan kalau kita mempertanyakan, maka nggak salah dong kalau saya bilang siapa dong yang haus kekuasaan? Sudah 10 tahun berkuasa tapi masih pengen berkuasa lagi. Maka sulit untuk membantah bahwa selama 10 tahun kemarin ya mungkin di setengah tahun terakhir ya Pak Jokowi ini sebenarnya adalah operator dari PDIP, petugas partai. Maka kalau sekarang ada banyak orang yang menyalahkan Jokowi maka salahkan Jokowi karena mengangkat Gibran saja. Yang lainnya itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama. Terutama dalam diskusi-diskusi tertutup bersama partai yang mengusungnya. Kita bahkan tahu saat Bumega melantik Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Jokowi yang sudah kondur atau pulang mudik ke Solo, ini manut dan nurut Sendiko Dawu kepada Bumega dan datang ke Jakarta untuk mengikuti acara yang kita tahu Pak Jokowi wajahnya masem banget. Nah kita tahu juga bahwa itu semua terjadi. Karena Bumega ini tiba-tiba itu berubah pikiran. Sama seperti Bumega berubah pikiran saat tadinya Pak Jokowi itu harusnya memiliki wakil Pak Mahfud yang sudah pamit ibunya dan menyiapkan baju putihnya tapi terus ujuk-ujuk diutus oleh Bumega nurut untuk memilih Pak Marfamin. Nanti kita akan bahas itu di akhir video ini. Eh stop, stop, stop dulu sebentar. Untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis, kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk! Dan Bumega terus kemudian sekali lagi ini dianggap mengingkari janji untuk mempersatukan antara Prabowo dan Ganjar yang seharusnya terjadi di pemilu kemarin. Seharusnya ada mitra antara Gerindra dan PDIP. Tapi terus kemudian PDIP ini mundur di akhir putaran. Dan Pak Jokowi nggak punya pilihan. Dia sebagai seorang presiden harus menjaga kata-katanya. Dan akhirnya karena ketakutan akan kalah melawan Anies Baswedan. Betul sekali. Kalah melawan Anies Baswedan. Dan untuk ini ada konten yang lain. Dan kalian harus nonton kontennya di mana sebenarnya apapun kekisruan yang terjadi sejak Pilpres dan Pilkada ini sebenarnya adalah sebuah cara atau apapun dilakukan untuk mematikan langkah politik dari Anies Baswedan. Nah kembali ke laptop. Jokowi nggak punya pilihan. Akhirnya mengangkat putranya. Dan terus kemudian segala hal. Ini dipersalahkan kepada Jokowi. Dicap pengkhianat. Dicap haus kekuasaan. Dicap sebagai seseorang yang menghalalkan segala cara untuk politik dinasti. Padahal hanya tiga itu saja. Kita akan tahu siapa yang lebih melakukan itu. Politik dinasti coba kita tanyakan kepada partai berlambang banteng ini tadi. Atau kalau haus kekuasaan siapa yang 10 tahun masih ingin terus berkuasa. Dan masalah pengkhianatan. Siapa yang ngomongnya asalnya A terus kemudian menjadi B. Maka sebenarnya revolusi yang sebenarnya itu adalah apa yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan dia tahu bahwa ini akan sulit. Karena di bawah-bawah itu masih banyak sisa-sisa kekuasaan yang terdahulu. Yang mana saat inipun partainya itu masih menguasai pula dalam kursi DPR. Bukan artinya disini harus dibumihanguskan. Bukan. Tetapi agar semuanya disini bisa selaras satu komando. Dan menuju apa yang dinawacitakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Maka sebenarnya perubahan yang hakiki itu ada dalam pemerintahan yang sekarang. Tapi kan mereka katanya mau melanjutkan program Pak Jokowi yang dahulu. Makanya saya ingin katakan bahwa yang dilanjutkan itu programnya. Bukan kekuasaannya. Maka jika kalian merasa banyak hal yang harus dirubah. Maka jika kalian merasa bahwa selama ini kalian memiliki kesulitan. Dan merasa bahwa kehadilan tidak terjadi di sekitar kalian. Maka perubahan itu harus dimulai dengan mengganti siapapun pemegang kekuasaan yang sebenar-benarnya. Dan itu bukan di tangan presiden saja. Pak Jokowi sudah lengser. Dia tidak memiliki lagi kekuasaan secara perundangan. Tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini dulu hanyalah seorang tukang kayu. Yang terus kemudian diberikan kesempatan oleh partai berlambang banteng ini tadi. Maka agak absurd untuk orang yang tidak mengikuti jejak politik dan dinamikanya. Melihat Pilkada Jakarta yang saat ini terjadi. Untuk membalas dendam dan kekesalan dari PDIP. Mas Anies Baswedan ini terpaksa dinaturalisasi untuk masuk ke dalam PDIP. Padahal kita tahu ideologinya ini jelas-jelas berbeda. Dan ini bukan permasalahan permainan bola. Dan ini agak aneh. Dan kebayangkan perasaannya Pak Hock akan seperti apa. Tapi kita akan bahas nanti di akhir video. Untuk kalian yang ingin bertanya kepada saya. Dibukakan kartu dan mengetahui apa yang kalian mungkin pertanyakan. Kalian bisa hubungi nomor di bawah sini. Tapi kalau untuk Gerindra sendiri. Ini memang sudah sering dan beberapa kali bermitra dengan Partai Keadilan Sejahtera. Juga FPI yang pernah ada di belakang Gerindra itu sendiri. Maka tidak perlu dipertanyakan. Jika Kang Emil yang Partai Golkar diusung oleh Kim Plus. Akan harus sendikodawuh kepada Pak Prabowo. Yang juga notabene sekarang adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Maka sejatinya, nasional dan Islam yang sesungguhnya. Gabungan antara keduanya. Ini ada pada pasangan RK dan Suswono. Bukanlah pada Ramono dan Rano yang sama-sama PDIP. Yang dulu Pak Jokowi karenanya itu sering dicap sebagai P. Teruskan. Tulis komentar di bawah sini. Maka saya boleh katakan bahwa Mas Anies ini hanyalah instrumen. Untuk memperoleh kekuasaan. Memperpanjang kekuasaan. Dan keinginan terus berkuasa dari partai yang besar ini tadi. Dan perkara Pak Ahok. Pak Ahok yang selama ini mencitrakan dan cerita. Kalau dia ini dikhianati oleh Jokowi. Karena dibiarkan masuk penjara. Karena kasus yang terjadi kemarin itu. Maka sejatinya kita harus mempertanyakan. Jokowi ini kan teken atau nggak teken. Itu nggak karena keinginannya dia sendiri. Bahkan jika berbicara mengkhianati. Jangan-jangan perasaan Pak Ahok sekarang ini. Merasa dikhianati Bumega. Karena bukan dia yang dimajukan. Malah Mas Anies Baswedan. Yang awalnya ini akan diajukan. Tapi terus kemudian nggak jadi. Kalian bisa nonton di video saya yang lain juga. Dan terus kemudian saat ini dipergunakan. Dan lebih sering ditampilkan. Untuk meraih suara dari anak-anak Abah. Yang diakini ini lebih banyak. Dibandingkan Ahokers-Ahokers. Yang sudah terbelah. Dan mendukung Jokowi atau RK. Maka kita harus ingat. Kejadian saat Pak Mahfud. Saya mencari beritanya. Dan di sini ada. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Kotri. Bercerita detik-detik pemilihan Ma'aruf Amin. Sebagai calon wakil presiden. Yang akan dampingi Jokowi Dodo. Pada Pilpres 2019. Saat itu Mega sudah dekat dengan Ma'aruf. Karena sama-sama menjabat. Di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Atau BPIP. Dia pun lantas meminta langsung ke Jokowi. Soal hal tersebut. Saya bilang ke Pak Jokowi. Kalau ini saya yang minta. Izin menampingi Bapak Pak Ma'aruf ya. Ucap Mega dalam perayaan HUD ke-50 PDIP. Di Jakarta Selatan pada 10 Januari. Ini tahun 2023. Dan setelah itu Mega menemui Ma'aruf. Dia meminta Ma'aruf untuk menjadi cawapres Mega. Menyebut Ma'aruf sempat kaget saat itu. Mega juga menghampiri Mahfud MD. Yang sama-sama berada di BPIP. Mega menyebut Mahfud akan menjadi Menko Polhukang. Nah ketahuan kan berarti. Ini sebenarnya siapa yang ngeplot kan? Kok enak amat? Aku ini kan pas mereka. Tiba-tiba diambil Pak Jokowi. Canda Bu Mega disambut riuh tawa kader PDIP saat itu. Mega sempat bertanya kenapa dirinya tak diberi jabatan oleh Jokowi. Padahal beberapa pejabat BPIP direkrut ke pemerintahan. Kita tahu ini sebenarnya adalah jokes. Retoris? Ya sudah karena saya nggak mencari kuasa. Oh mau mengangkat dirinya. Ya wajar karena seorang politikus. Kemudian politikus senior PDIP Pandana Baban. Ini mantan wartawan senior sebelumnya mengungkap alasan partainya. Dan Presiden Jokowi lebih memilih Ma'aruf Amin. Sebagai cawapres ketimbang Mahfud MD kala itu. Panda menyebut Mahfud memang masuk ke dalam salah satu opsi. Tapi pada detik-detik terakhir terdapat partai yang protes jika Mahfud menjadi cawapres. Ini dalihnya. Saya mau ngecek sana sini memang pada waktu itu ada beberapa tokoh pimpinan partai di last minute memprotes Mahfud diangkat menjadi wakil presiden. Kata Panda dalam diskusi total politik. Mungkin karena Pak Mahfud itu bersih orangnya. Panda pun mengungkapkan Mahfud mempunyai masalah dengan beberapa partai. Terutama partai kebangkitan bangsa. Panda berkata Mahfud pernah bermasalah dengan ketua PKB Wahemin Iskandar. Nah tapi disini sebenarnya kita akan mencoba mencari tahu. Kalau tadi saya katakan pil presiden pilkada. Maka mungkin bisa saya simpulkan. Penyebab semua ini sebenarnya adalah manuver politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya tidak bisa menyalahkan partai. Karena partai tidak memiliki keinginan. Partai yang memiliki ideologi. Atau mungkin ini saat di mana Ibu Megawati seharusnya mundur. Dan mungkin Mbak Puan yang bisa lebih mendengar dan berkompromi untuk menghantikannya. Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa kekuasaan yang sebenarnya? Dan di mana letak perubahan yang harus kalian pilih? Terima kasih. Sampai jumpa. Dan salam.